Oke, kali ini kita bahas masalah kebutuhan pokok penduduk bumi. Mau kamu orang nomor 1, 2, 3, rakyat biasa, pejabat, orang terkaya, orang biasa, orang ganteng, emak-emak galak pun, dan lain sebagainya, pasti membutuhkan item ini. Ini menurut saya sangat penting untuk dibahas karena jika di masa depan kejadian ini benar-benar nyata, akan membuat bencana kemanusiaan di muka bumi ini. Apa dan kenapa ini semua terjadi? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke sosial media Anda sekalian. Oke guys, jadi topik pembahasan saya kali ini masalah kiamat iklim bumi, dan di predisi akan mengakibatkan krisis pangan. Saya paham topik seperti ini kurang menarik buat kalian, karena sekarang kalian masih gampang beli beras, dan masih banyak abang-abang jual nasi goreng di pinggir jalan. Tapi ada satu fakta yang mungkin kalian gak sadari. Menurut data dari Databox, Rusia dan Ukraina termasuk eksportir gandum terbesar di dunia. Rusia menghasilkan 92 juta ton gandum, dan Ukraina menghasilkan 20,9 juta ton gandum. Saat Rusia dan Ukraina lagi memanas, menyebabkan Presiden Jokowi galau, karena suplei 207 ton gandum mandek. Dan menyebabkan kelangkaan tepung terigu yang menyebabkan harga mie menjadi mahal, dan membuat bencana tersendiri buat anak kos. Oke, topik ini berawal dari pada Sidang Umum PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres, bicara memanasnya bumi. Dengan suhu permukaan bumi yang semakin meningkat. Dari pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Jokowi mengingatkan warga Indonesia semua, soal malapetaka mengintai bumi dan penduduk bumi. Bukti bumi semakin memanas ada di mana-mana, mulai dari daun hingga pinggir. Jadi gini guys, jika bumi semakin panas bukan membuat kalian gampang memasak telur ceplok seperti video ini. Tapi jika bumi semakin panas akan membuat kekeringan yang berimbas pada krisis pangan. Dan dampak bumi memanas ini sudah dapat dirasakan, yang menyebabkan 19 negara mengeram ekspor komoditas pangan seperti beras. Lantas, berapa sih kebutuhan beras di Indonesia? Menurut data yang saya kumpulkan, kebutuhan beras di Indonesia pada tahun 2024 kurang lebih 30,9 juta ton. Dan produk gabah kering healing atau GKG di Indonesia pada Maret 2024 sekitar 6,10 juta ton. Dan kekurangannya, Indonesia impor beras sebanyak 567 ton pada bulan Maret dari Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan, dan India. Kenapa harus impor? Jawabannya, untuk menjaga suplai agar harga pasar stabil. Oke, kita berganti ke bukti-bukti bumi semakin panas. Menurut data yang saya dapat, pada tahun 2003, India mengalami gelombang panas yang dasyat. Dengan suhu mencapai 51 derajat Celcius di beberapa wilayah India. Hal ini menyebabkan ribuan korban jiwa dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, Pakistan mengalami gelombang panas yang parah pada tahun 2024. Dengan suhu mencapai 52 derajat, guys. Bayangin, 52 derajat. Yang ketiga, pada bulan April 2024, Thailand mencatat suhu tertinggi dalam sejarahnya, yaitu 40 derajat. Seperti di Pulau Jawa ya, beberapa bulan yang lalu ya. Yang keempat, Vietnam mengalami suhu panas ekstrim pada bulan April 2023, dengan suhu mencapai 44 derajat Celcius. Gelombang panas ini juga melanda Amerika. Pada bulan Juli 2023, Death Valley di California mencatat suhu tertinggi di dunia, yaitu 53,33 derajat Celcius. Udah bisa buat ngeplok telur ini ya. Kanada juga mengalami gelombang panas di beberapa wilayah pada tahun 2021, dengan suhu mencapai 49,6 derajat Celcius. Bahkan, gelombang panas juga melanda Eropa. Pada bulan Juli 2022, Inggris untuk pertama kalinya mencatat suhu mencapai 40,3 derajat Celcius. Bisa dibayangin kan, biasanya negara itu negara dingin dan sekarang langsung panas ya. Masyarakatnya tuh pasti kaget banget ya. Spanyol mengalami gelombang panas yang parah pada tahun 2023, dengan suhu mencapai 38,2 derajat Celcius. Portugal juga mengalami gelombang panas yang ekstrim pada tahun 2023, dengan suhu mencapai 47 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan kematian anak-anak pinguin terus terjadi di Antartika, hingga kini diperkirakan lebih dari 10.000 anak pinguin tewas. Penyebabnya adalah karena es laut yang meleleh membuat anak-anak pinguin tenggelam atau mati kedinginan. Sebelum mereka dapat mengembangkan bulu penahan air yang diperlukan untuk berenang di laut. Pohon dan hutan menjadi paru-paru bumi. Karena pohon yang menjalankan fotosintesis menyerap karbon dioksida dan melepas oksigen ke atmosfer. Pohon di hutan biasanya terpapar sinar matahari dan menyerap air dengan akarnya. Namun karena matahari terlalu terik membuat temperatur terlampau panas. Sehingga biasanya membuat proses fotosintesis berhenti. Sehingga pohon tidak bisa melepas oksigen lagi. Perubahan iklim sudah terasa hingga Antartika. Benua ujung di kutub selatan bumi yang diselimuti es karena suhu dingin ekstrim. Salah satu bongan es atau glaser di sisi barat Antartika sudah meleleh bahkan ilmuwan menyebut sebagai kiamat glaser. Es laut di wilayah Antartika pun sudah menyusut ke titik terendah dalam sejarah menurut laporan dari Thames. Kenapa bumi semakin panas? Penyebab suhu bumi semakin panas adalah manusia. Menurut badan iklim PBB IPCC perubahan iklim jangka panjang ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Terutama karena meluasnya penggunaan bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas di rumah-rumah, pabrik-pabrik, dan transportasi. Ketika bahan bakar fosil terbakar, mereka melepas gas-gas rumah kaca. Sebagian besar karbon dioksida atau CO2. Zat asam arang yang terbang ke langit ini menjadi perangkap energi ekstra di atmosfer. Bagian terdekat permukaan bumi yang menyebabkan planet bumi semakin panas. Tapi ada fakta menarik dari semua ini yang mungkin belum Anda ketahui. Pada tahun 2022, Kompas.com menulis pada kolom beritanya, pupuk kimia dapat memicu pemanasan global. Hal ini di luar akal dan nurul saya ya. Padahal pupuk kimia dapat menyuburkan tanah yang tidak subur secepat kilat. Karena pupuk kimia mengandung zat-zat hara seperti nitrogen, fosfor, belerang, magnesium, dan kalium. Yang penting bagi tumbuhan. Lah kok bisa? Pupuk kimia menyebabkan pemanasan global. Apakah ini semua sekedar teori konspirasi? Padahal pupuk kimia sangat membantu para petani untuk meningkatkan hasil panennya. Oke lah, mari kita cek faktanya. Pupuk kimia mengandung nitrogen yang dibutuhkan tumbuhan. Namun tidak semua nitrogen tersebut diserap oleh tumbuhan. Sebagian nitrogen dari pupuk dipecah oleh mikroorganisme ataupun mengalir bersama air. Nitrogen kemudian berikatan dengan oksigen dan membentuk gas nitrogen oksida atau N2O. Nitrogen oksida adalah gas rumah kaca yang memicu terjadinya peningkatan suhu bumi. Dilangsir dari BBC, gas nitrogen oksida atau N2O 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida atau CO2. Dalam memanaskan atmosfer. Sehingga peningkatan kadar nitrogen oksida di atmosfer memicu terjadinya pemanasan global. Para ilmuwan pun memperkirakan bahwa peningkatan kadar N2O sebagian besar disebabkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan N2O di atmosfer. Yang bertepatan dengan penggunaan pupuk kimia pada revolusi hijau sekitar tahun 1960-an. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan pupuk kimia berbasis nitrogen dapat meningkatkan kadar nitrogen oksida atau N2O di atmosfer. Dan memicu terjadinya pemanasan global. Dari masalah pupuk yang menyebabkan perubahan iklim tersebut, saya mencari fakta apakah terdapat negara yang sudah tidak menggunakan pupuk kimia. Dan saya menemukan fakta lain pada kolom berita. Pertanian organik membuat Sri Lanka krisis pangan. Nah kok bisa? Hal ini berawal dari penerapan pertanian organik menjadi janji politik. Presiden Gotabaya Raja Paksa pada pemilu 2019. Hal itu didesain sebagai program 10 tahun ke depan. Tapi pelaksanaan yang tergesa ke sejadan tanpa persiapan justru membalikkan keadaan dari posisi Sri Lanka yang selama isuah sembada beras. Organisasi Pangan Dunia atau World Food Program mengungkapkan sebanyak 4,9 juta atau 22% dari populasi penduduk Sri Lanka mengalami krisis pangan. Krisis pangan di Sri Lanka dipicu anjloknya produksi pertanian. Sejak negara itu menerapkan pertanian organik yang gagal. Pada saat yang sama, cadangan devisa Sri Lanka tidak cukup untuk membiayai impor pupuk. Wah nggak bisa dibayangin nih muka presidennya karena programnya gagal ya. Oke, kita masih di masalah pupuk kimia yang mempunyai andil peningkatan suhu bumi. Dan saya punya cerita yang saya alami karena suka tidak suka saya adalah anak petani. Cerita ini bermula dari beberapa tahun yang lalu. Ketika bapak saya meninggalkan usaha mebelnya dan ingin serius di bidang pertanian. Saya sangat mendukung ya karena menurut saya dunia pertanian kedepanan sangat seksi. Karena generasi muda tidak terlalu tertarik dan semua manusia di bumi membutuhkan makan. Dan menurut saya petani di desa itu sehat-sehat tidak terlalu banyak beban pikiran asal nggak neko-neko ya. Setelah bapak saya jatuh bangun bertani dan riset kecil-kecilan dan didasari dari pencemaran zat kimia pada tanaman yang semakin parah. Nah pencemaran ini kita sadari dari beberapa fakta tapi ini hanya asumsi pribadi saya ya. Tidak bisa dijadikan dasar karena tidak ada penelitian secara akademik atau secara resmi. Fakta yang pertama semakin banyak kami menggunakan pupuk kimia dan pesticida mengakibatkan penyakit-penyakit baru pada tanaman. Seperti penyakit potong leher pada padi, penyakit jamur dan lain sebagainya. Aneh banget namanya potong leher. Fakta yang kedua setelah panen padi tanah menjadi berwarna abu-abu kering seperti cor-coran. Dan fakta yang ketiga Indonesia impor pupuk kimia dari Rusia. Dan pada saat itu Rusia dengan Ukraina sedang bergejulak mengibatkan harga pupuk menjadi mahal. Dan pada akhirnya bapak saya mulai belajar dan uji coba pupuk organik buatannya sendiri. Dan sekarang alhamdulillah pupuk organik buatannya sudah dapat menurunkan tingkat ketergantungan pupuk kimia sampai 60%. Sesuai fakta di lapangan kami masih butuh pupuk kimia 40% untuk support. Dan hasil kerja keras bapak saya ini sudah diliput stasiun TV lokal. Tapi belum kami jual secara komersil karena terbentur masalah izin. Pertanian, Mursalim, petani asal Desa Balirejo, Kejamatan Kebon, Sari, Kabupaten Madiun. Membuat sendiri pupuk hayati atau pupuk organik cair dari bahan-bahan organik di sekitar rumahnya. Ada pun jenis pupuk hayati yang diproduksi yaitu jenis trichoderma, jamur jakapa, pesticida, asam amino, mol buah, dan mol pertumbuhan. Bahan yang digunakan ada bermacam-macam. Mulai dari sisa buah-buahan, air cucian beras, air kelapa, daun-daunan, beragam rempah-rempah, dan juga ikan laut. Bapak saya fokus menanam cabai rawit dan cabai keriting menggunakan sistem penjadwalan pada lahannya. Jadi gini, lahan kami kurang lebih dapat ditanami 20 ribu pohon cabai, tapi tidak semua ditanami. Maksimal hanya menanam 2 ribu pohon. Proses penanamannya dijadwal dan diselingi dengan tanaman lain seperti tomat, kangkung, timun, dan padi. Hal ini membuat orang tua saya panen setiap hari. Kami tidak full meninggalkan pupuk kimia, tapi mengurangi dengan teknik ini membuat kami dapat menurunkan biaya operasional kurang lebih 40%. Sebagai gambaran nih, jika cabai mencapai harga 15 ribu per kilo, kami masih mendapatkan untung. Dan kamu bisa bayangin jika harga cabai 20 ribu, 50 ribu, bahkan jika sampai angka 100 ribu. Mengurangi penggunaan pupuk kimia membuat tanah pada lahan kami, yang dulunya keras seperti corcoran, sekarang menjadi gembur. Dan jika tanah gembur, akar pada pohon akan semakin gampang bertumbuh, membuat tanaman semakin subur. Dan yang jelas penggunaan pupuk organik ini tidak seperti pupuk kimia yang langsung gercep reaksinya. Perlu waktu berlahan untuk pupuk ini dapat bereaksi pada tanaman. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah kebutuhan manusia akan energi. Menyebabkan manusia terancam kelangkaan pangan, yang mengancam kebutuhan makanan yang sangat penting bagi manusia. Semoga konten-konten seperti ini membuat kita sadar untuk saling menjaga bumi yang menjadi tempat tinggal kita semua. Jangan lupa di subscribe, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.